Assalamualaikum semuanya Selamat datang di mini vlog aku Tessia Yugensi Hi semuanya apa kabar kalian Semoga kalian baik-baik saja Nah hari ini aku mau ajakin Teman-teman semua untuk masak bunga papaya Tips biar gak pahit juga Jalan-jalan beli perabotan serba pink Nah kita lanjut masak dulu ya Ini tips biar bunga papayanya gak pahit Kita didikan air lalu masukin Asam jawa secukupnya Terus masukkan juga si bunga papayanya Tunggu airnya benar-benar sampai mendidih Kalau dia belum mendidih Itu akan menyebabkan dia pahit ya Diaduk-aduk sampai merata Lalu diamkan sampai dia matang Selagi nunggu bunga papayanya matang Kita siapin dulu bumbu Untuk menumis bunga papayanya Disini aku pakai cabai rawit hijau Dan juga cabai merah keriting Kemudian pakai 2 siung bawang putih Dan 3 siung bawang merah Sesuai selera kamu aja ya Untuk teman-teman yang suka terasi Boleh ditambahin sama terasi Tapi kali ini aku gak tambahin terasi Karena nanti mau aku campur sama ikan nasi Aku kasih garam Himalaya Lalu aku ulek aja sampai halus Untuk bawang merah dan bawang putihnya Biasanya aku geprek-geprek dulu kayak gini Karena aku itu kesusahan Kalau ngulek kayak orang-orang itu Langsung dibarengin Untuk kalian yang suka sama teri Bisa banget dicampurin sama teri Karena aku sekarang lagi adanya ikan nasi Jadi aku campur sama ikan nasi aja Yang ada di kulkas aja deh pokoknya Setelah bumbunya halus Kita cuci bersih dulu bunga pepayanya Kita buang juga si asam jawanya Kita panaskan pancinya Lalu kita kasih minyak secukupnya Kemudian nanti kita bakal goreng dulu ikan nasinya Sebelum kita tumis sama si bunga pepayanya Kita goreng dulu ikan nasinya Sampai benar-benar agak garingan dikit Kemudian baru nanti kita masukin ke dalam tumisan pepayanya Ini udah selesai goreng ikan nasinya Kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng Ini aku tumis dengan api kecil aja ya Biar gak cepet gosok Untuk bumbunya simple aja Cuman garam Sampai nyedap rasa Sedikit Kemudian dikasih gula sedikit Sesuai selera kalian aja pokoknya Baru nanti kita masukin bunga pepayanya Setelah kita masukin bunga pepayanya Aku mau kasih air sedikit Biar bumbunya agak meresapkan Baru deh nanti kita masukin ikan nasinya Untuk masukin ikan nasinya terlahiran aja 3 menit sebelum diangkat Baru deh kita masukin Setelah mateng Lalu kita angkat dan masukin ke dalam mangkuk Ini udah mateng Enak banget Dimakan pake nasi anget Dan ini aku udah siapin Ayam goreng Tinggal nunggu suami pulang Dan kita makan bareng Ini kita lanjut Untuk belanja perabotan serbaping Nah aku itu gak sengaja banget Ke toko ini Ini aku baru pertama kali dateng ke toko ini Dan ternyata disini lengkap banget Tapi lumayan agak jauh ya Dari tempat kami tinggal Ini harganya 245 ribu aja Ini untuk pilihan warnanya banyak banget Ada pink, orange, hijau Juga merah kali ya Kemudian untuk tempat kue Atau tempat prasmanen juga ada Kalau ini bukan melamin ya Tapi plastik biasa Tapi lumayan banget untuk sehari-hari Aku mau ke lantai bawah Aku tadi udah lirik-lirik si piring-piring cantik di lantai bawah Disini tuh lengkap banget Banyak banget pilihan warna Dan untuk peralatan dapurnya memang bener-bener berkualitas deh Tapi untuk harga juga lumayan agak mahal ya Biasa ibu-ibu kalau udah diajakin ke tempat kayak ginian Pasti bakal hilang dan pengen semuanya Ini bener-bener cantik semua warnanya Ini bahannya keramik ya Dan untuk mangkok-mangkoknya ini bener-bener bagus Tapi lumayan banget sih untuk harganya seratusan ribu ke atas semua Rata-rata kalau untuk ukuran besar harganya seratus ke atas Tapi kalau untuk ukuran yang kecil harganya seratus ke bawah Ukurannya varian banget Ada yang sedang untuk tempat sambal Kemudian ada juga bisa untuk tempat opor ayam Kalau pas lagi rame-ramean gitu Dan ini bahannya bagus-bagus banget Dan piring-piringnya juga lengkap ya Kalau kalian mau seragamin Dari piring mangkok Kemudian tempat sayur itu juga ada ya Kalau kalian mau seragamin Ini aku kasih lihat Dari mangkok kecil sampai yang gede juga ada Untuk warnanya juga bagus-bagus banget ya Ada yang warna abu Ada yang warna biru Ada yang warna merah Tapi sayang banget gak ada yang warna pink Tapi kalau untuk melaminnya banyak banget yang warna pink Sedangkan untuk keramiknya itu Gak ada ya yang warna pink Aku belum ketemu sama yang warna pink Ini kita lanjut ke tempat melamin Nah ini khusus melamin Warnanya itu keren-keren banget Ini ada warna hitam Merah Orang Ungu Kemudian hijau Biru Putih Dan masih banyak lagi Nah jadi kalau kalian punya tema Tema dapurnya misalkan kayak aku pink Kalian bisa nih beli disini semuanya warna pink Untuk sendoknya juga ada loh Ini ada sendok juga garpu Ini harganya sendoknya Rp 5.000 Oh iya harga disini varian banget Mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 20.000 Dan peralatan rumah tangganya itu lengkap banget ya Yang untuk melamin sendiri Mulai dari sendok sampai tutup gelas juga ada Nah ini aku lagi nyari piring untuk makan Aku memutusin untuk beli 3 piring ceper Dan 2 piring tempat lauk gitu ya Yang oval tapi yang khusus warna pink Kemudian aku juga beli mangkuk Kemudian beli piring kecil Dan aku juga beli tempat sayur yang agak besaran Tapi aku masih bingung banget disini Mau milih yang mana Karena banyak banget pilihannya Jujur disini aku takut banget hilap Takut upper budget Karena memang aku tuh gak ngebudgetin Untuk bulan ini beli perabot Tapi setelah aku ngeliat semua ini Aku bener-bener pengen Dan mungkin gak apa-apa ya Sesekali kita beli nyicil Untuk siapa tau nanti Kalau udah punya rumah Udah punya dapur sendiri Jadi udah gak mikirin lagi perabotan ya Amin Doain ya bunda-bunda semua Teman-teman semua Supaya di tahun ini Kita yang belum punya rumah Segera punya rumah Kalau mangkuk yang aku pegang ini Ini bukan melamin ya Tapi plastik biasa Dan harganya itu Kalau gak salah sekitar 7 ribuan Kalau gak salah Tapi aku lupa untuk tepatnya berapa Ini aku taruh dulu di kasir Dan aku mau keliling-keliling dulu Aku rencana mau nyari sendok Tapi setelah aku liat Sendoknya lumayan agak mahal Setengah lusin itu 25 ribu Jadi aku gak jadi beli deh Sendok disini Nanti kita beli di luaran aja Dan aku itu masih punya pocer 500 ribu Pocer belanja gratis di MRD Jadi nanti aku belinya di MRD aja Oh iya untuk kalian mau nyari Cetakan kue juga disini Banyak banget dan lengkap Aku gak belanja banyak disini Karena aku takut hilap Dan aku juga gak kelilingin Semua area disini Aku takut banget Nanti kalau ngelias sesuatu Yang aku pengen Jadi pengen Dan uangnya belum ada Mendingan kita pulang aja Nah ini kita udah sampai rumah Aku mau review Apa aja yang aku beli disana tadi Aku beli piring CPR 3 Ini harganya 17 ribu Kalau gak salah Untuk notanya udah hilang Jadi aku gak tau ya Untuk harga tepatnya berapa Karena ini aku reviewnya Dua minggu setelah belanja disitu ya Untuk ketebalannya Lumayan tebal Dan ini juga udah SNI Untuk warnanya pink yang aku mau Pink pastel Yang cakep banget sih menurut aku Karena aku itu memang pencinta pink Tapi tidak menyukai pink pantai ya Nah ini ada piring oval Ini bisa buat lau Juga bisa buat kue ya Kalau menurut aku Untuk harganya sendiri Ini kalau gak salah Sekitar 15 ribuan Per satu picisnya Ini juga udah SNI Dan ini sama warnanya Kayak yang piring CPR tadi ya Aku seragamin aja Nah kemudian disini Aku juga beli tempat sayur Atau tempat sup Nah ini harganya 20 ribuan Ini lumayan agak besar Sebenarnya Kalau aslinya Tapi kalau di kamera Agak kecilan banget ya Ini aku belinya Satu aja Karena Ini agak mahal Dan budgetnya juga Gak ada Nah untuk ketebalannya Juga lumayan tebal Untuk detail warnanya Kayak gini Jadi ada bintik-bintiknya Kayak gitu Disini juga aku beli Mangkok kecil ini Ini bisa untuk tempat sambal Atau buat kobokan juga bisa Ini harganya 12 ribuan Kalau gak salah Aku juga Cuman beli satu Karena Memang gak ada budgetnya Nanti kalau kita Punya duit lagi Kita beli lagi ya Untuk sekarang Kita nyicil dulu Dikit demi sedikit Karena kalau sekaligus Kita beli banyak Kerasa banget deh Mahalnya Aku juga beli Piring sambal ini Ini aku belinya Dua Harganya 5 ribu rupiah Nah ini dia Semua belanjaan aku tadi Ini totalnya Kalau gak salah Sekitar 150 ribuan Alhamdulillah Bisa nyicil Beli perabot Yang warna pink Besok-besok Kalau punya uang Kita beli lagi ya Mungkin sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati